Oke kali ini kita akan membahas tentang stop kontak dan stacker 3 pass yang 5 pin ya teman-teman Atau bahasa kerennya yang stop kontak sering dibilang itu namanya industrial socket dan stacker itu industrial plug Nah penampakannya seperti ini ya Kalau yang terlihat yang pin itu adalah stackernya dan yang lubang-lubang itu adalah stop kontaknya Nah bisa kita lihat ya jumlahnya ada 5 pin Nah kita lihat yang paling besar ini langsung bisa kita tahu ini adalah ground Tetapi yang pin-pin yang lain itu kita belum tahu kita harus buka stacker ini dulu begitu juga yang stop kontak ya Nah yang lubang besar itu ground dan yang lainnya itu belum tahu kita harus buka dulu stop kontaknya Oke kita mulai dari stackernya terlebih dahulu ya Nah yang pertama-tama kita buka dulu baut yang ada di stacker ini Oke sudah terbuka ya teman-teman Nah kita perhatikan yang bagian hitamnya ini Nah disini ada beberapa lubang tempat kabel dipasang Nah kita lihat bagian ini ada lambang ground ya Berarti ini tempatnya kabel ground Dan yang ini N itu neutral Sedangkan ini R1 itu pasa R ya Atau line satunya Yang ini S2 itu pasa S atau line 2 Nah ini T3 itu T ya Pasa T atau line 3 nya Oke sekarang kita akan pasang kabelnya Nah disini saya sudah mempunyai kabel NYF ya Ada 5 sesuai warna ground, netral dan RST nya Nah kalau teman-teman punya kabel NYMHY juga boleh Yang terutama kita pasang groundnya dulu Nah disini ada baut ya Ini bisa kita kencangkan dan kita renggangkan Jadi kita pasang kabel groundnya Lalu kita kencangkan dengan obeng ya Pada baut yang disisi ini Ada dua baut untuk ground Oke sudah terpasang groundnya Kabel kuning hijau Nah pastikan kabelnya terpasang dengan kuat ya Tidak terlepas kalau ditarik Nah sekarang kita pasang yang kabel R nya ya Pasa R Nah kabel Pasa R itu warnanya merah ya teman-teman Nah ini kita pasang Oke sudah pastikan lagi sudah erat atau belum Nah sekarang bagian yang Pasa S nya ya Jadi kita pasang yang kabel S nya itu warna kuning Oke jangan lupa pastikan kalau kita pasangnya kuat Nah selanjutnya ke Pasa T ya teman-teman Oke kita pasang kabel Pasa T nya kabel hitam Oke kita pastikan sudah erat Dan yang terakhir itu netral nya ya Kabel N Nah kabel netral itu pakai yang kabel biru ya Oke sudah erat Nah semua kabel sudah terpasang ya Kelima kabel ground RST dan netral nya Nah sekarang kita akan pasang spiral nya ya Untuk merapikan kabel ini Nah spiral bentuknya begini Lalu kita pasang di kabel ini untuk merapikan kelima kabel ini Nah bagi teman-teman yang belum tahu Begini cara pasang spiral nya Tinggal di lingkar-lingkar saja begini Oke spiral nya sudah terpasang ya teman-teman Spiral yang sudah terpasang ini Ini akan kita pasang pada pengunci holder ini ya Agar kabelnya tidak lari kemana-mana Sehingga kabelnya tidak terlepas dari baut ground RST netral tadi Nah ini kita buka seperti ini Holdernya Lalu kita masukkan pada holder ini Dan baut kembali dengan rak Nah sudah terpasang ya teman-teman Dengan rapi Nah sekarang kita pasang penutup Sticker nya yang putih ini Ini kabelnya kita masukkan Lubang lewat penutupnya Nah sekarang kita akan baut ya teman-teman Oke begini jadinya Nah ujung kabel ini bisa teman-teman pasang Seperti di MCB Atau teman-teman bisa skun terlebih dahulu ya Teman-teman ujung kabelnya Nah sekarang kita akan memasang kabel ke Stop kontak 3 pas nya ya Atau industrial plug 3 pas Sama kita buka dulu Nah begini isi dalamnya ya Nah sama seperti stacker ya teman-teman Bagian ada lambang ground nya Itu adalah tempat pasang kabel ground Nah ini adalah pasang R Ini pasang S line 2 Ini pasang T line 3 Dan yang terakhir itu neutral nya Oke kita mulai dari ground nya terlebih dahulu Nah kita pasang kabel ground nya Kuning hijau ya Oke kita pastikan sudah terpasang dengan kuat Nah selanjutnya ke pasang R Nah selanjutnya ke pasang R atau line 1 ya Nah ini kita pasang kabel merah pasang R Oke pastikan lagi sudah terpasang dengan kuat Nah lanjut ke pasang S nya ya Atau line 2 Nah langsung kita pasang kabel kuning Oke sudah terpasang Oke sudah terpasang sudah kuat ya teman-teman Lanjut ke pasak T nya Atau line 3 Kita pastikan lagi sudah kuat Dan terakhir itu kabel neutral nya ya Tepatnya disini Nah kabel neutral warna biru Oke semua kabel Kelima kabel sudah terpasang Ground RST neutral nya Sekarang kita spiral seperti ini Nah sudah terspiral ya Nah kita lihat disini R tempatnya disini ya Di sebelah ground sebelah kanan nya Nah kalau kita lihat di atasnya Nah ini ini adalah ground dan sebelahnya itu adalah RST dan neutral nya Oke kita pasang penutup soket nya Terus top kontak nya Oke sudah kita baut ya Sudah terpasang dengan rapi Nah disini tempat masuk Staker 3 pas nya nanti Nah begini cara pasang nya Nah paskan staker nya ke stop kontak nya ya Lihat ada tonjolan Nah itu harus pas Oke sudah terpasang ya Nah kalau kita lihat disini Penutup stop kontak nya itu Menahan staker ya pada posisi ini Jadi kalau kita ingin narik staker Tutup stop kontak ini Kita keatasin dulu Baru bisa kita tarik staker nya Oke sekian video Bagaimana cara memasang kabel pada Stop kontak dan staker 3 pas 5 pin Nah apabila teman teman Suka dengan video ini Teman teman bisa subscribe Like komen dan share Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you teman teman Terima kasih telah menonton